Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi anak-anak hebat SEMUJI Kaifahalukum Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bu Guru Ella harap kabar anak-anak semua dalam keadaan baik-baik saja ya Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Alangkah lebih baiknya jika kita awali pembelajaran hari ini Dengan mengucapkan lafal basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bersama Bu Guru Ella Hari ini kita akan mencari tema 6 Cita-citaku Subtema 3 Tiat berusaha meraih cita-cita Muatan pelajaran PS, PPKN, dan SPDP Setiap daerah di Indonesia tentu memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda dengan daerah lain Sumber daya alam yang ada di Indonesia Bisa berupa sumber daya alam yang dapat diperbaharui Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui Sumber daya alam yang dapat diperbaharui Tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia Akan tetapi Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui Tersebar tidak merata di beberapa wilayah di Indonesia Sekarang anak-anak dapat amati persebaran sumber daya alam Yang tidak dapat diperbaharui berupa bahan tambang di wilayah Indonesia Berdasarkan peta ini Barang-barang tambang yang tersebar di wilayah Indonesia Itu terbagi menjadi beberapa Yang pertama ada minyak bumi Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia Contohnya minyak bumi tersebar di pulau Jawa Di daerah Cepu, Cirebon, dan Monokromo Di pulau Sumatera ada di Palembang dan Jambi Pulau Papua ada di Sorong Sedangkan di pulau Kalimantan ada di pulau Tarakan, pulau Bunyu, dan Kutai Selanjutnya Batu Bara Daerah penghasil Batu Bara yang terdapat di Indonesia adalah Om Bilin dekat Sawah Lunto, Sumatera Barat Bukit Asam dekat Tanjung Enim, Palembang Jambi, Riau, Aceh, dan Papua Serta Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan Selanjutnya ada juga emas dan perak Daerah penghasil emas dan perak yang terdapat di Indonesia Itu terletak di Tembagapura, Papua Gunung Pongkor, Bogor Cikotok, Banten Rejang Lebong, Jambi Dan Martapura, Kalimantan Selatan Tembaga Tembaga adalah salah satu jenis logam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia Tembaga murni biasanya berwarna jingga kemerah-merahan Ada pun daerah penghasil tembaga di Indonesia itu terletak di daerah Papua Selanjutnya ada biji besi Daerah penghasil biji besi yang terdapat di Indonesia Yaitu ada di Pantai Kilacap, Jawa Tengah Serta Pegunungan Firbik dan Longkana di Jawa Tengah Ada pun industri pengolahan biji besi dan baja Berada di daerah Cilegon, Banten Selanjutnya ada juga timah Daerah penghasil timah yang terdapat di Indonesia ada di Pulau Bangka, Belitung, dan Singkap Sedangkan nikel Terdapat di daerah Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan Selanjutnya ada juga tanah liat Daerah penghasil tanah liat yang terdapat di Indonesia Yaitu ada di Pulau Jawa dan juga Sumatera Keberagaman agama di Indonesia terdiri Atas agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Kohucu Setiap agama memiliki rumah ibadah masing-masing Dengan kegiatan keagamaan yang berbeda-beda Setiap umat beragama berhak menjalankan ibadahnya masing-masing Dan wajib menghormati umat agama lain Ada pun beberapa manfaat dengan adanya keberagaman agama di Indonesia itu seperti Menimbulkan keharmonisan yang lebih tinggi karena saling menghormati Yang kedua, menimbulkan sifat toleransi antar umat beragama Yang ketiga, lebih menghormati perbedaan Lalu yang keempat, mempunyai adat dan budaya yang beragama Dengan adanya keberagaman agama Diharapkan kita dapat saling menjaga sikap dan toleransi Selanjutnya, kita akan belajar mosaik Anak-anak masih ingat, apa itu mosaik? Ya, mosaik adalah gambar atau tulisan atau lukisan Yang dibuat menggunakan material atau bahan dari kepingan-kepingan Yang sengaja dibuat dan ditempel pada media datar dengan lem Berbagai kepingan itu bisa terbuat dari berbagai bahan Seperti kertas, keramik, kaca, bigi-bigian, daun, ataupun kayu Anak-anak dapat lihat Di samping itu ada gambar contoh mosaik yang terbuat dari bahan keramik Oke, sekian pembelajaran di bukuru Bila banyak salah, bukuru mohon maaf ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh